Ratusan simpatisan dari Rahmat Mirza Nizaw Sal dan Jihan Nur Lela hadir di kantor KPU Provinsi Lampung, mengenakan berbagai pakaian adat, bahkan dimeriahkan dengan atraksi kuda lumping serta barongsai. Pada kesempatan ini, Mirza menegaskan komitmen pasangan ini untuk memajukan Lampung jika terpilih nanti. Mereka berdua bertekad seandainya terpilih nanti akan memajukan Lampung bersama-sama. Hari ini saya berdua dengan dokternya Nur Lela dihafalkan oleh sebuah partai baik pengusung dan pendukung untuk mendaftarkan KPU berkait pencalonan kami sebagai calon gubernur dan calon gubernur Komisi Lampung di November hari. Bagi kami, partai bukan hanya musuh penduduk untuk kebala, itu pencalon gubernur saja. Nanti kami berdua, kami sudah bertekad, kami seandainya terpilih nanti kami akan memajukan Lampung secara bersama-sama. Sebelum pendaftaran, pasangan RMB Jihan telah mendeklarasikan diri sebagai kandidat dalam pemilihan gubernur Lampung 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pagi hari di Gedung Raha Wangsa. Sementara itu calon wakil gubernur Jihan Nur Lela juga menyampaikan tiga misi dalam membangun Lampung yang disebut tiga cita. Yang kedua, memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan juga produktif. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat yang berada, berkeadilan dan berpajukan. Dan tiga cita ini secara sederhana memiliki impi melompat. Mari kita melompat secara bersama-sama dari segi ekonomi. Siap melompat bersama? Siap! Dari Bandar Lampung, Noprian Haryantosa Burai TV melaporkan.